Nah, tahukah kalian? Ternyata ada bahasa Korea yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan masuk ke dalam KBBI. Apa-apa aja itu? Nah, ini dia. Yang pertama ada kimchi. Nah, di dalam KBBI, kimchi itu artinya adalah makanan khas Korea berupa acar pedas yang dibuat dari sayuran seperti kubis, lobak, yang digarami, dibumbui, dengan bawang putih, cabai merah, jahe, pasta, ikan teri, dan sebagainya. Kemudian, difermentasikan. Mau saya ulangi? Itu aja lah ya. Pokoknya kimchi sudah masuk. Satu lagi ada manhua. Manhua ini kalau dalam KBBI artinya adalah komik khas Korea. Nah, komik khas Korea itu namanya manhua. Manhua. Nah, yang terakhir ada mokbang. Mokbang atau mukbang ini dalam bahasa Indonesia-nya di KBBI artinya adalah siaran langsung atau video yang mempertontonkan orang memakan banyak makanan untuk hiburan. Biasanya disiarkan secara daring. Nah, jadi kalau kalian masih berpikir mukbang itu artinya makan besar. Salah. Mukbang itu artinya adalah siaran langsungnya. Jadi, videonya ketika kita makan dalam jumlah yang banyak, yang besar, kemudian kita siarkan secara daring atau kita videokan, kemudian kita siarkan secara online, nah, itu disebut dengan mukbang atau mokbang. Jadi, itu ya bahasa-bahasa Korea yang sudah dimasukkan ke dalam KBBI yang artinya sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Itu adalah kimchi, manhua, dan mukbang atau mukbang. Itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Stabil. Sampai jumpa di video.